Oke, hari ini saya Indra Pahlawan, salah satu pengajar di Pahlawan Music School Saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya terkait lomba vokal PMS 2018 Audisinya diadakan di Instagram mulai 1 sampai 30 April Pertanyaan yang pertama yang beredar itu, apa sih hadiahnya lomba vokal kali ini? Hadiahnya yang pasti, kita masih rahasiakan ya detailnya Tapi yang pasti total hadiah itu jutaan rupiah, jadi uang tunai pastinya Juara 1, 2, 3 dan juara favorit, favorit itu dari like di Instagram ya Juara 1, 2, 3 itu pasti jutaan rupiah hadiahnya, kita bisa pastikan Terus juara favorit selanjutnya Lalu selain itu juga nanti akan ada sertifikat dari kami Dan juga ada free lesson tentunya Free lesson artinya juara-juara ini bisa mencoba belajar vokal di Pahlawan Music School Dan free untuk beberapa pertemuan Kenapa sih harus ikut lomba vokal ini? Alasan yang utama adalah pertama, kalau kalian suka nyanyi Ya ini ajang yang tepat untuk kalian menguji mental kalian Dan gak mesti harus bagus dan sempurna Karena kalau yang bagus dan sempurna artinya Ya gak usah berlomba lagi, jadi penyanyi profesional aja gitu ya Tapi karena sekarang kalian masih semuanya belajar Ya ini ajang yang tepat untuk kalian untuk unjuk kemampuan kalian Untuk belajar untuk melihat teman-teman yang lain Dan jangan lupa uploadnya di awal-awal waktu ya Supaya viewer kalian dan yang like itu bisa banyak Kalau akhir-akhir nanti ya cuma beberapa aja yang lihat Jadi dari awal Boleh gak diiringi alat musik atau lain-lain? Boleh aja Diringi teman pun boleh Diringi teman atau pakai minus one atau pakai alat musik apapun Tapi yang terpilih hanya vokal yang utama Ada backing track pun boleh Oh sorry ada backing vokal pun boleh Tapi yang terpilih hanya vokalis utama Vokalis utama Boleh gak pakai IG orang lain? Boleh aja Asal nanti cantumkan ya namanya siapa sih penyanyinya di video itu Siapa penyanyinya? Ya itu yang akan dipilih Jurinya siapa sih? Ada beberapa teman-teman juga yang bertanya Siapa sih jurinya? Kita masih rahasia kan? Yang jelas adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya Dari PMS atau di luar PMS masih rahasia juga Jadi tenang aja Kita lagi pilihkan yang terbaik pokoknya Bisa jadi di dalam PMS ya Guru-guru PMS atau Guru-guru di sekolah lain misalnya gitu Bisa aja gitu Dan tenang saja juri-juri yang kami pilih Pasti berkompeten Dan juga Jujur Jadi walaupun Murid PMS yang ikut Belum tentu menang Jadi yang menentukan adalah kualitas bernyanyinya Ya bukan Dia kenal atau Gak akan Kayak gitu Kamu bisa jamin Terakhir Pertanyaannya yang sering timpul adalah Usianya berapa ya Itu 12 sampai 25 tahun Itu jelas ya Jadi gak boleh lebih atau orang Itu usia remaja sampai Menjelang dewasa Seperti itu